Nah tapi ini teman-teman nanti pas ketika mulainya itu gak mulai-mulai teman-teman Oke kita coba ya teman-teman ya Nah pas disini teman-teman dia stok teman-teman Tidak mau masuk ke dalam facebooknya teman-teman Nah ke dalam prepare-nya teman-teman Jadi ini proses pengambilan data pada facebook ini Sangat lambat karena dibatasi oleh pemerintah tadi ya teman-teman ya Nah teman-teman selamat datang di channel saya channel Lantuk Suriwok Kali ini kita akan membahas Bagaimana mengatasi login facebook yang gagal pada prefire Khususnya Pada setelah tanggal 22 Mei 2019 tadi teman-teman ya Karena adanya pembatasan dari pemerintah Terhadap media sosial seperti facebook whatsapp dan lain-lain Maka itu berimbas kepada loginnya prefire Nah kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya Agar bisa login Menggunakan facebook pada prefire Nah teman-teman jangan lupa untuk comment like and subscribe Oke selamat menyaksikan Nah kita coba untuk login dulu ya teman-teman ya Kita hidupkan dahulu Nah ini kebetulan teman-teman Saya menggunakan MOS teman-teman Prama OS ini kalau bermain freefire Tidak lag teman-teman Lagi has Semut Semut benar Tunggu dulu ya teman-teman ya Sampai login Teman-teman Nah teman-teman cerita sedikit ya Mulai tidak bisa nyalogin facebook error ini Terhitung dari 22 Mei kemarin ya teman-teman ya Kabar-tabarnya sih Karena ada pembatasan Whatsapp Dan facebook Beserta media sosial lainnya Oleh pemerintah Nah itu berimbas dengan Pada loginnya freefire teman-teman Jadi tidak bisa login lagi deh Nah kali ini Saya akan membahas bagaimana Cara login Pada freefire Nah ini teman-teman ya Kita coba dulu teman-teman ya Kita buka freefire ya teman-teman ya Oke kita buka dulu freefire nya Kita tunggu dulu teman-teman ya Jangan lupa like, kamu lagi kanмен ya teman-teman ya Sesungguh clip-in Dan siuga selamat menikmati nah teman-temannya kita akan coba untuk login pada Facebook oke karena set karena sudah disaring boleh ditahan jadi sangat lambat teman-teman teman-teman ya seperti ini teman-teman sudah lambat nanti kalau sudah dimasukin malah nggak masuk deh nah teman-teman ya tuh gambar-gambar malah nggak kelihatan nah teman-teman kita akan coba untuk login Facebook ya oke 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 nah ini sudah masuk teman-temannya sudah bisa melakukan ini teman-teman nanti pas ketika mulainya itu enggak boleh mulai teman-teman kita coba ya teman-teman ya teman-teman pas disini teman-teman dia stok teman-teman tidak mau masuk ke dalam Facebooknya teman-teman ke dalam prepare teman-teman jadi ini proses pengambilan data pada Facebook ini sangat lambat karena di batasi oleh pemerintah tadi ya teman-teman ya ini akan seperti ini terus ini sampai ya sampai ini pokoknya akan seperti ini terus nah teman-teman akan kita akan membahas bagaimana sih cara mengatasinya nah teman-teman kali ini kita akan membahas bagaimana untuk mengatasi jauh bisa lagi ke prepare teman-teman ya pertama-tama kita beka dulu teman-teman playstore oke oke kemudian kita cari namanya VPN teman-teman VPN nah VPN ya teman-teman ya oke kita akan menggunakan tanda VPN ya saya rekomendasikan teman-temannya menggunakan tanda VPN karena sudah terbukti bisa teman-temannya kemudian kita install teman-teman Oke kita tunggu kelebih dahulu proses instalasi hai 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 nah ini sudah teman-temannya eh sekarang kita akan coba untuk open ya teman-teman ya oke kita aset kita terima dan dia terbuka teman-teman ya kita ketuk dulu ini tanda VPN teman-teman ya fungsinya untuk mengalirkan IP kita ke IP luar negeri teman-teman nah ini kita connect cara yang pertama kita lakukan adalah setelah kita menginstall tanda VPN teman-teman kemudian kita buka kita konekkan teman-teman ya oke kemudian oke nah ini kalau sudah konektif teman-teman berarti dia sudah connect teman-teman nah ini teman-teman kita coba untuk login tersebut ya nah ini karena login yang tadi ya teman-teman kita log in dulu lagi nah hanya teman-teman sudah habis masuk ya kita masukkan dulu email dan passwordnya oke kita login teman-teman ya nah ini teman-teman lanjutkan nah bisa teman-teman ya bisa ini menggunakan VPN kita mulai teman-teman ya nah teman-teman ternyata berhasil sudah masuk ya teman-teman ya sudah masuk ke dalam ini nah teman-teman kalau sudah masuk seperti ini ini dia masih belum bisa teman-teman mengubah speed oil teman-teman ya cara agar bisa mengubah speed oilnya kita matikan terlebih dahulu teman-teman kita matikan terlebih dahulu koneksi pada VPN tadi nah jadi koneksi nah jadi koneksi VPN ini teman-teman fungsinya hanya untuk login saja teman-teman ya jadi pada saat sudah login nanti oke teman-teman kita matikan lagi VPNnya nah kita klik kemudian kita diskonek oke diskonek kemudian kita lihat lagi teman-temannya webfire nya ya nah teman-teman ya ini tadi kita sudah login Facebook teman-temannya kita mulai saja nah teman-teman mode classicnya sudah muncul teman-temannya tuh jadi bisa diubah yang tadi kan tidak bisa diubah teman-teman oke saya kira sampai disini teman-teman ya semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati